Sementara itu, Direkturat Jenderal Bia dan Cukai menyita 2 juta lebih batang rokok ilegal dari berbagai merek. Rokok ilegal senilai lebih dari 2 miliar rupiah tersebut, sedianya akan dikirim ke luar Jawa. Selain barang bukti, petugas juga mengamankan satu tersangka yang merupakan pemilik gudang penyimpanan rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia dan Cukai atau KPP-PC tipe matia PAPNA Semarang berhasil mengagalkan upaya rokok ilegal yang akan dikirim ke luar Jawa pada 19 Mei 2021. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi akan ada pengiriman rokok ilegal dari sebuah gudang di Dusun Cumpleng, Kejamatan Perwodadi, Kabupaten Kropokan. Dari hasil penyelidikan, petugas akhirnya berhasil menyita 608 ribu batang rokok ilegal dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp620.160.000. Selain menyita rokok ilegal, petugas Bia dan Cukai juga mengamankan seorang tersangka berinisial JA yang merupakan pemilik gudang penyimpanan rokok ilegal tersebut. Menurut Pat Moyo Triwikanto Kakanwil Bia dan Cukai Jateng DIY, dari hasil pengungkapan ini potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp407.554.560 yang terdiri dari Cukai dan pajak rokok. Selama kurun waktu Januari hingga Mei 2021, Bia Cukai Semarang telah melakukan 23 kali penindakan rokok ilegal dan berhasil mengamankan 3.484.046 batang rokok ilegal. Sementara itu dalam kesempatan ini pihak Bia dan Cukai Semarang juga melakukan pemusnahan rokok ilegal. Periode penindakan Juni sampai Desember 2020 sejumlah 2.035.235 batang rokok ilegal berbagai merek yang terdiri dari 2.034.515 batang sigaret kretek mesin dan 720 batang sigaret kretek tangan dengan perkiraan nilai barang senilai Rp2.075.529.000. Terima kasih telah menonton!